Halo anak-anak Cover Cover Kids yang ada di rumah, sudah siap untuk ibadah di rumah hari ini? Nah hari ini sebelum teacher Liana teaching, sebelum teacher Liana bagiin tentang activity hari ini, Liana mau ingetin satu hal yang penting, dalam masa-masa kita sekarang ini ibadah di rumah, terus papa mama juga kerja di rumah, semuanya harus stay di rumah atau tinggal di rumah, jangan lupa yang pertama untuk kalian semua nih, adik-adik dan anak-anak, jangan lupa untuk selalu mendengar apa yang papa mama katakan, Kenapa? Karena kita semua harus berjaga-jaga, dalam hal apa aja teacher? Hari ini teacher mau ngomongin dalam soal kita gak boleh makan sembarangan, jadi adik-adik semuanya yang ada di rumah, sementara ini bahkan kalau bisa untuk selamanya ya, jangan jajan sembarangan, makan apa yang disediakan sama papa dan mama, terus makan yang bergizi, cukup untuk kalian istirahat, jangan lupa untuk minum juga air putih, jadi sementara ini jangan minum yang manis-manis dulu, sirup atau minuman-minuman yang kalian biasa beli, yang kaleng, yang kotak, semuanya nono ya, semuanya jadi minum dan makan yang sehat, kalau minggu lalu, itu teacher pernah ceritain tentang bagaimana kita menjaga kebersihan, cuci tangan, mandi yang teratur, minggu ini kita belajar tentang pilih makanan yang sehat, yang disediain di rumah kalian, oke? Jangan lupa overkamer kids, sebentar lagi kita akan dengerin teaching dari teacher Liana. Halo overkamer kids, ketemu lagi sama teacher Liana, semua pasti sekarang lagi ada di rumah, kita lagi dalam masa-masa, kita sekarang ibadah di rumah. Nah, hari ini siapa yang tahu, kita sedang merayakan pascah. Pascah itu apa sih? Pascah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Dari apa? Dari kematian. Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena Tuhan Yesus sudah mati karena menebus dosa kita semua. Nah, kalian tahu enggak, kenapa Tuhan Yesus lahir atau datang ke dunia ini? Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah anak Allah yang besar. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kita. Siapa yang masih ingat apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua? Ya, pasti banyak. Semuanya kalian pasti pernah ngalamin pertolongan Tuhan Yesus. Yang tercatat di Alkitab, ayo siapa yang ingat? Apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan buat manusia yang tercatat di Alkitab? Yang pertama, siapa yang ingat waktu Tuhan Yesus memberi makan 12 ribu orang? Nah, yang kedua, siapa yang masih ingat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta? Siapa yang masih ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah meredakan badai? Ya, waktu Tuhan Yesus tidur dan murid-muridnya ketakutan. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan. Semuanya itu apa sih? Semuanya itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus yang besar ya mau bersama-sama dengan kita. Hidup bersama kita, jalan bersama kita, setiap hari bergaul, bersahabat sama-sama dengan kita. Anak-anak, ya firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini akan kita semua. Kalian yang ada di rumah yang lagi nonton, maka Bapak di surga mengharuniakan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Tuhan Yesus untuk kita beroleh keselamatan. Jadi kita semua yang ada di sini ingat ya, jangan pernah menyianyiakan. Jangan pernah melupakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Bahwa karena begitu kasihnya besar buat kita, Tuhan Yesus rela mati dan disalib. Yang kita peringati kemarin hari Jumat, Jumat Agung dimana Tuhan Yesus ya menanggung dosa kita semua. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus gak berhenti sampai situ. Tuhan Yesus hari ini ya tiga hari setelah disalibkan dia bangkit. Dia hidup dan dia mau memberikannya buat kita semua. Buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi Tuhan Yesus mati betul. Tapi Tuhan Yesus juga bangkit dan hidup buat kita semua. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa itu buat kita. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan yang sama besarnya seperti kita. Ya Tuhan Yesus mati untuk kita bisa hidup. Dan bukan cuma sekedar hidup itu aja. Tapi supaya kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya yang tadi Tijeliana udah bilang. Menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ketika kita berdoa dan kita percaya maka kita bisa atau kita mampu ya diberikan kuasa untuk melakuin semuanya itu. Jadi kalau nanti nih adik-adik di rumah ya merasa aku kayaknya butuh ditolong sama Tuhan. Aku kayaknya butuh keluarga ku untuk ditolong sama Tuhan. Aku mengalami masalah keuangan. Aku mengalami masalah di sekolah. Jangan lupa adik-adik ya cerita sama Tuhan. Karena Tuhan itu sebagai sahabat kita juga. Nah hari ini ya Tijeliana mau ingetin masalah itu. Ya soal itu. Jadi jangan pernah kalian semua adik-adik yang disini dari yang masih kecil. Ataupun yang sekarang sudah di XO Junior. Jangan pernah merasa sendiri. Ya karena semuanya sudah Tuhan Yesus tanggungkan di kayu salib. Jadi ketika kalian merasa sendirian coba datang ke Tuhan. Kalian doa sama Tuhan. Tuhan aku pengen engkau jadi sahabatku. Aku pengen engkau menemani aku. Aku pengen engkau mendukung aku dan engkau membimbing aku sampai aku dewasa. Jangan pernah lupakan peristiwa hari ini. Dimana Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa yang besar untuk kita semua. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan juga pernah bilang ya itu Tuhan. Aku ini siapa teacher? Kalian adalah anak-anak yang dipilih sama Tuhan sendiri untuk bisa ikut ya ambil bagian menjadi murid-muridnya. Mendapat anugerah yang besar untuk bisa seperti Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Ingat ya dalam sekolah, dalam setiap pelajaran, dalam keluarga. Bahwa semuanya itu di dalam doa kalian. Untuk kedua orang tua, untuk semua teacher-teacher, untuk pesterberry, untuk semua tim pesteral. Kalian juga harus belajar untuk kita semua saling mendoakan. Nah, habis ini teacher juga ingin ada activity. Jadi sebelum itu teacher kasih waktu 10 detik untuk sama-sama kalian siapin. Apa aja teacher yang mau disiapin? Kalian boleh siapin buku gambar kalian. Atau kalau misalnya aku gak siap buku gambar, yaudah kertas aja deh. Kertas HPS boleh. Atau aku punya printer teacher, boleh. Nanti teacher akan attach. Ada di linknya. Kalian boleh print. Tapi kalau yang gak punya printer juga gak apa-apa. Kalian bebas berkreasi. Terus kalau aku udah bikin kayak gitu, Untuk apa? Ini adalah homeworknya buat kalian. Karena hari ini kita ngerayain pasta. Maka teacher kasih tema untuk kalian menggambar dan mewarnai. Temanya seputar Easter. Kalian bebas menggambar apa aja. Mewarnainya pakai apa aja. Boleh pakai crayon, boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol. Nah, nanti rewardnya apa teacher? Rewardnya, nanti teacher akan kasih ini. Crayon. Ya, untuk setiap anak-anak yang dapat poin tertinggi. Jadi, mulai dari minggu ini, sampai nanti kita selesai ibadah di rumah. Maka setiap minggu, teacher Liana atau teacher-teacher yang lain akan kasih homework buat kalian. Nanti akan dinilai ya, dan dapat poin. Caranya, caranya gampang. Setiap hasil homework kalian, yang kalian udah kerjain, Nanti di tag. Di tag di Instagram at Overcomer Kids. Nah, nanti hasil-hasilnya akan di repost. Ya, di Instagramnya Overcomer Kids. Aku nggak punya handphone teacher, mamaku yang punya. Boleh pinjam, nanti boleh diinfo sama mama atau papa. Atau misalnya, mama sama papa nggak punya Instagram. Nggak apa-apa. Nanti diinfo ke home teacher-nya aja. Misalnya, kalian di kelas Overcomer Junior. Home teacher-nya siapa? Ada yang ingat? Teacher Novit. Di Little Overcomer, ya, home teacher-nya siapa? Ada teacher Sylvia. Ada teacher Sandra. Aku di kelas Toodler. Di kelas Toodler, home teacher-nya siapa? Teacher Moni. Nah, terus di XO Junior. Ada teacher Jenny, teacher Ardina, teacher Felis, dan teacher Liana. Ya, nggak perlu semuanya dikirimin salah satu aja. Ya, kalian ikut kelas yang mana. Nanti dikirimin, nanti teacher akan rangkum semuanya. Ya, nanti akan kasih poin. Gitu. Jelas ya. Udah siap belum untuk ngambil atau siapin semua perlengkapannya? Ada crayon, pensil warna, dan kertas gambar. Kalau udah, kalian boleh kerjain semuanya ini. Ya, nanti kalau sudah selesai, langsung jangan lupa di tag. Di tag di Instagram, at Overgamer Kids. Atau kirimkan ke WhatsApp, home teacher, yang tadi teacher Liana sudah sebutkan. Adik-adik, sebelum kita selesai hari ini, teacher Liana mau undang semua adik-adik yang ada di rumah untuk doa sama-sama dengan teacher hari ini. Ya, kita berdoa untuk kesehatan kita semua, keselamatan kita semua. Dan kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, tempat kita. Ya, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau doa sama-sama adik-adik yang di rumah, bisa doa ikutin juga dengan teacher Liana. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini, kami semua bisa belajar lewat online, Tuhan. Kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa belajar sesuatu. Tuhan, dalam masa-masa ini, kami minta perlindungan-Mu sempurna. Buat keselamatan kami semua, buat kesehatan kami semua, Tuhan. Tuhan juga berkati Overcomer, berkati Overcomer Kids, Tuhan. Lindungi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini, Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami berdoa untuk masa-masa yang sulit ini segera berlalu ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam YouTube channel, ya. Jam 9 pagi. Ingetin mama, ingetin papa, dan ingetin kalian sendiri jam 9 pagi. Dan sampai ketemu minggu depan di YouTube channel. Bye Overcomer Kids, bye. Sub indo by broth3rmax